Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Mata yang sering ngantuk di siang hari ya Simak Mata sering ngantuk di siang hari itu sebenarnya banyak ya sebabnya Misalnya karena kurang tidur Ataupun karena begadang ya Bisa banyak kah Tapi yang saya akan bahas ini salah satunya yaitu namanya narkolepsi ya Apa itu narkolepsi? Jadi narkolepsi itu ada gangguan sistem syarap Yang menyebabkan rasa kantuk berlebih pada siang hari ya Serta kadang-kadang suka tertidur secara tiba-tiba ya Tanpa kenal waktu ataupun tempat Cirinya apa ya atau gejalanya apa? Yang pertama itu rasa kantuk itu berlebihan ya Di siang hari Kalau untuk melek itu susah Atau untuk kosenter lagi belajar ya atau ngantuk tidur itu Salah satu gejalanya ya Yang kedua ada serangan tidur ya Jadi kalau tiba-tiba nih kalau udah ngantuk berat atau ketiduran Tidak tahu itu dimana gitu Atau di stasiun, di kereta, di bis, di angkot Atau di tempat-tempat lain Kalau udah ngantuk dia tidur dan tidak waktunya itu Mau kapan pun juga bisa ya Ciri yang ketiga adanya katapleks ya Apa itu katapleks atau katapleksi Katapleksi ini melemahnya otot secara tiba-tiba ya Mulai dari tungkai Penglihatan ganda Kepala Rahang turun Bicara juga tidak jelas ya Ini namanya katapleksi Dan ini biasanya terjadi pada Yang tipe 1 ya Kalau yang tipe 2 itu tidak terjadi Biasanya dipicunya karena Emosi ya Seperti terkejut, marah, senang, ataupun tertawa ya Biasanya itu ada katapleksi Tapi ini juga terjadinya jarang ya Bisa 1 atau 2 kali dalam setahun ya Jarang Yang keempat adanya sleep paralysis ya Apa itu sleep paralysis? Kalau bahasa kitanya itu ketindihan sleep paralysis itu Jadi katanya ada setan ketindihan itu sleep paralysis Jadi ketindihan ini juga salah satu ciri Dari narkolepsi ya Jadi kalau kayak ketindihan itu Kalau misalnya kita tidak bisa bergerak ya Atau berbicara itu saat mau tidur Ataupun pas bangun tidur Nah itu ketindihan ya Yang kelima itu halusinasi ya Biasanya suka mendengar atau melihat yang tidak nyata ya Yang keenam adanya gangguan ingatan ya Jadi suka lupa itu kalau orang-orang narkolepsi itu ya Yang ketujuh suka sakit kepala Jadi kepalanya sakit Yang kedelapan suka depresi ya Jadi karena Susah Keseringan tidur Bukan susah tidur Keseringan tidur jadi depresi ya Yang kesembilan Suka makan berlebihan ya Karena kalau orang tidur kan suka lapar ya Makan lagi-makan lagi Dan yang kesepuluh Lemes ya Atau lelah Suka lelah gitu Capek Padahal gak kerjanya cuma tidur ya Nah sekarang penyebabnya apa sih Narkolepsi gitu Jadi penyebabnya narkolepsi ini Ada namanya hipokretin ya Jadi di otak itu namanya hipokretin Yaitu zat kimia yang mengatur waktu tidur Nah hipokretinnya itu rendah Nah itu penyebabnya Biasanya dipengaruhi oleh penyakit autoimun bisa Hipokretin rendah itu bisa karena penyakit yang perusak otak Seperti tumor Atau pernah kebentur ya Cedak kepala Atau encephalitis Atau radang otak Atau penyakit multiple sklerosis Yang kena sarap otak, mata, dan tulang belakang Ada beberapa faktor sih sebenarnya Untuk hipokretin rendah ini Seperti usia Usia di antara 10-30 tahun Dan perbahan hormon saat puber Itu juga bisa ya Menderita stress Misalnya banyak tekanan Ujian Itu kelarangan sekolah itu ya Bisa juga karena keturunan Atau perubahan pola tidur ya Yang biasanya tidurnya jam 10 Jadi jam 12 gitu Atau ada infeksi bakteri strep fokus ya Dan pelu babi itu bisa juga terkena narkolepsi Nah sekarang cara mengatasinya gimana ya Narkolepsi ini Sebenarnya narkolepsi itu Nggak ada obatnya ya Cuma kita bisa berusaha dengan mengurangi Gejala-gejalannya ya Yang pertama kita bisa coba olahraga 30 menit 2 jam sebelum tidur Jadi jangan pas mau tidur Misalnya tidur jam 9 Ya jam 7 Atau jam 6 Jadi minimal 2 jam sebelum tidur Itu berolahraganya Yang kedua jangan makan makanan berat Pas mau tidur ya Bisa mau tidur jam 10 Makan dulu Nah itu bikin orang nggak tidur ya Nanti siangnya bisa nggak ngantuk lagi Yang ketiga Usahakan bangun pagi Dan tidur malam itu Pada jam yang sama ya Misalnya dari jam 9 nih Tidur bangun jam 5 Atau jam 4 Itu terus kayak gitu Biasanya kalau udah teratur Itu akan menghilang ya Dikit sedikit Yang keempat Biasakan tidur siang Selama 10 atau 15 menit ya Yang kelima Jangan mengkonsumsi kafein dan alkohol Dan hindari merokok ya Yang keenam Melakukan relaksasi otaknya sebelum tidur Seperti membaca Ataupun mandi air hangat sebelum tidur Itu bagus ya Yang ketujuh Buat suasana Atau suhu kamar itu Nyaman ya Tapi kalau misalnya Parah ya Biasanya harus ke dokter ya Nanti dikasih obat-obatan Kayak stimulor Antidepresan Dan sebagainya Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Tentang Narkoleksi ya Atau Mata seringkan Ngantuk Perlebihan di siang hari ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh